Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif tentang perjalanan hijrah seseorang yang penuh dengan hikmah. Judulnya adalah, Cerita Hijrah DJI yang dulu suka berbaju seksi kini berhijab. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu berusaha menjadi lebih baik di jalannya. Dalam kehidupan, setiap orang pasti memiliki cerita dan perjalanan yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan hidayah dengan cara yang mudah, ada pula yang melalui berbagai ujian sebelum akhirnya menemukan cahaya Islam yang menuntunnya. Dalam video ini, kita akan mendengarkan cerita seorang DJI yang dulu dikenal dengan penampilannya yang berani dan sering mengenakan pakaian seksi, namun kini memutuskan untuk berhijab dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Perjalanan hijrahnya penuh dengan tantangan, namun juga syarat dengan pelajaran berharga. Judul, Cerita Hijrah DJI Yang Dulu Suka Berbaju Seksi Kini Berhijab Hijrah merupakan perjalanan seseorang untuk mencari pelajaran hidup, hikmah dan juga nasihat untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah SWT. Mantan DJ cantik ini memutuskan hijrah meninggalkan semua dunia gemerlap yang pernah dijalaninya. Zahra Jasmine yang dulunya surang DJI kini sudah mantap untuk berhijab. Sebelumnya kehidupan gemerlap sebagai seorang disc jockey, DJI, dijalani Zahra selama 3 tahun. Dunia malam pun menjadi tidak asing dalam hidupnya. Sebelum beraksi menjadi DJI, minuman keras jadi syarat agar ia bisa tampil di depan umum dengan percaya diri. Aku sebelum nge-DJI itu kurang percaya diri ya. Dan pasti aku mendapatkan komplimen berupa minuman. Aku harus minum satu gelas dulu buat meningkatkan kepercayaan diri aku saat main, ungkap Zahra seperti dikutip dari penuturannya di program Hijrah Trans TV. Tak hanya itu saja, ia pun terlena sampai mencicipi narkoba akibat terbawa pengaruh lingkungannya. Zahra mencoba beberapa kali, untungnya kemudian merasa tidak nyaman dan menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Saat mencoba keempat dan kelima kalinya, aku merasa wah aku nggak nyaman nih di sini. Aku itu merasa gelisah dan bener-bener nggak enak di hati aku aja gitu, ucapnya. Selain alkohol dan obat-obatan terlaran, DJI juga identik dengan penampilan seksi. Zahra pun demikian. Setiap tampil dia mengenakan busana seksi. Gaya seksinya itu kemudian memunculkan image bahwa dia bisa dipanggil untuk melayani pria hidung belang. Untungnya dia tidak terperangkap pada tawaran yang menghasilkan uang tambahan itu. Menjadi DJ dengan pakaian terbuka berbagai stigma melekat sama aku, tapi nggak ada niat lainku sebagai DJ hanya untuk menjadi sumber kehidupannya. Aku nyaman menjadi DJ, karena niat aku kerja buat keluarga, aku kerja dapat uang, selesai pulang. Aku nggak pernah stay lama di situ buat liburan nggak. Jadi aku datang, cek sound malam kerja pulang, paginya balik. Udah gitu, jelasnya. Sebelum menjadi DJ, Zahra juga sempat mencicipi dunia modeling dan main sinetron. Dia juga sempat menjadi model majalah dewasa. Dia melakukan semua pekerjaan itu karena ingin membantu ibunya yang merupakan orang tua tunggal, mencari nafkah. Ibuku, beliau berjuang untuk kita hidup dan sampai kita lulus sekolah. Tapi akhirnya setelah sekeolah aku mau ikutan bantu dan karena ibuku sudah mulai menua, aku pun bekerja. Ujar wanita kelahiran tanggal 22 Mei tahun 1991 itu. Dibesarkan ibu yang orang tua tunggal, Zahra mengaku tumbuh menjadi anak penurut termasuk dalam urusan jodoh. Dia dijodohkan dengan seorang pria pilihan sang ibu. Usai lulus SMA, Zahra pun menjalin kehidupan rumah tangga bersama dengan pria tersebut. Aku jalanin, saja dulu awalnya dan cinta datang sendiri. Kalau niat aku bukan buat diri aku sendiri tapi buat keluarga aku, katanya. Zahra pun hidup bahagia dan saling mencintai dengan sang suami. Kebahagiaan Zahra lengkap saat ia dan suaminya dikaruniai seorang anak laki-laki. Bagi aku dialah pria terbaik di hidup aku. Dia yang telah membimbing aku untuk menjadi lebih dewasa. Suami aku sangat dewasa dan mengajari aku. Dan sifatnya menular kepadaku hingga saat ini, kenangnya. Namun di tengah kebahagiaannya itu, suaminya difonis mengidap penyakit kanker stadium 4 oleh dokter. Zahra pun memutuskan kembali ke dunia hiburan demi membiayai pengobatan sang suami dan hidupnya serta anak mereka. Setelah berjuang melawan penyakit kanker hati 3 bulan, suami Zahra tutup usia. Dan saat itulah Zahra mulai terpuruk dalam kesedihan karena suaminya yang sudah membantunya menjadi orang yang lebih baik, meninggalkannya untuk selamanya. Saking terpuruknya, dia sampai ingin mengakhiri hidupnya. Namun niatnya itu akhirnya tak terlaksana karena dia memikirkan nasib sang anak yang masih kecil. Selepas kepergian suaminya, Zahra juga terjebak pada hubungan cinta yang tidak sehat. Pertama aku dibohongin, si pria mengaku sudah putus ternyata aku diselingkuhi. Pria yang kedua dia hanya menguras hartaku dan malah melakukan kekerasan fisik kepadaku, ujarnya. Setelah mengalami patah hati dan berada di titik terendah, Zahra berniat untuk hijrah. Awalnya waktu suami aku meninggal, ada panggilan untuk berhijab. Hingga pada Ramadan 2018, menjadi titik balik untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, ucap bintang film Pulau Hantu 3 itu. Zahra semakin yakin untuk hijrah setelah mendengarkan beberapa ceramah yang mengetuk hatinya. Dia juga tergerak untuk segera berhijab saat mendengar ucapan artis ZZ Syahab di televisi. Saat itu aku mendengar lewat televisi, ZZ Syahab bilang walaupun ada niatan sedikit untuk berhijab langsung dilakukan. Karena kalau ditunda itu adalah ajakan setan untuk menguji iman kita, kenang Zahra. Zahra sempat takut kehilangan sumber penghasilannya setelah berhijab. Dan setelah hijrah pun godaan untuk melepaskan hijabnya demi pekerjaan datang bertubi-tubi. Namun semua tawaran itu ditolaknya hingga dia sempat tak punya penghasilan selama beberapa bulan. Namun setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengganti rezekinya dengan tawaran pekerjaan lain. Alhamdulillah syuting jadi lancar. Dan sebelumnya aku sangat takut kehilangan pekerjaan aku. Setelah aku belajar ikhlas yang sulit itu alhamdulillah sampai sekarang lancar. Ucapnya penuh syukur. Kini hidup Zahra menjadi lebih tenang dan tidak ada beban pikiran ketika memutuskan untuk berhijrah. Paling bikin aku bahagia aku cinta banget sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang aku pikirin aku hijrah dan ikhlas hati aku tenang, damai dan aku merasakan bahagia saja. Ini benar-benar membolak-balikan hati aku, pungkasnya. Kisah hijrah ini mengajarkan kita bahwa hidayah adalah anugerah Allah yang dapat datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dalam keadaan apapun. Perubahan seseorang dalam menuju kebaikan adalah sebuah proses yang perlu kita syukuri dan dukung. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun langkah hijrah yang diambil seseorang, karena setiap langkah menuju Allah adalah bernilai di sisinya. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas hidayah yang telah diberikan dan terus berusaha mendekatkan diri kepadanya. Demikianlah kisah inspiratif, cerita hijrah DJ yang dulu suka berbaju seksi kini berhijab. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari kita terus saling mendoakan agar kita dan saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan keteguhan hati dalam meniti jalan hijrah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.